Wala ta'kunukalladhina ta'farraqu wa akhtalafu min ba'dima ja'ahumul bajinat wa'ula'ika lahum adabun adim salah satu dulu yang romawilis itu kan sekarang itu kan terlibat disitu yang dijadikan bahwa di situ sendiri ada pemburu harta karun juga di atribat itu pelanik sekali ya untuk persyaratan-persyaratan kenapa harus menyebleh tambing hitam ada dalam jamaah ada yang disuruh dikir dalam sumur ini fakta baru ya jadi dalam jamaah itu ada praktik-praktik seperti mendekati pendukunan ya ada ya karena itu videonya juga udah ada muncul ya ya kebalan-kebal sebagainya ya kita sebutkan sudah menyebutkan ya kan Pak Ansori itu dan semuanya itu kan sekarang Pak Ansori itu udah ditayangkan di jadi saya tahu ini Pak Ansori itu adalah di YouTube gitu aja gitu ada dia mempraktik angkor seperti ini terus waktu ada acara saya 2000 berapa itu saya masih masih proses keluar itu seperti anak kecil dikusuk-kusukan di apa beling itu kan itu 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 praktik dan misalnya jamaah sudah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh iqwat al-ilat islam iqwat al-iman akraman Allah wa'iyakum semoga Allah senantiasa memulihkan kita semua bersyukur Alhamdulillahirrahim alamin atas nikmat-nikmat Allah nikmat hidayah di lalakwa isat nikmat hidayah taufik khususnya bagi anak dan tamu kita pada siang hari ini kita dulunya adalah Islam jamaah Alhamdulillah bisa hijrah ya dan siang hari ini anak kembali kedatangan tamu yang istimewa dari salah satu kota di Jawa Tengah yang nanti insyaallah antum bisa kenalan sendiri tujuannya adalah sekali lagi untuk testimoni maupun apa itu pengalaman hijrah sehingga bisa mendorong antum semua yang masih dalam Islam jamaah maupun yang masih bunglon bisa segera selamat dan meninggalkan kesesatan Islam jamaah atau LDI kita sapa tamu kita pada kesempatan siang hari ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masa Allah jauh sekali dari Purwoketo Purwoketo bagian utara Purwoketo bagian utara jadi perlu kita sampaikan bahwa hijrah dari Islam jamaah ini sudah dari mana-mana ya tidak hanya kota-kota tertentu semua kota di seluruh Indonesia bahkan tadi kalau kita menyimak bayat apa itu pencabutan bayat itu dihadiri oleh hampir semua provinsi di Indonesia dan mancanegara ini adalah membuktikan bahwa yang hujah dari Islam jamaah itu jumlahnya sudah banyak sekali dan Alhamdulillah banyak yang selamat gitu ya dari segi akidah atau kesesatan Islam jamaah ayat langsung saja kita perkenalan ya dengan tamu kita Ustadz kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini tahodol Ustadz bisa perkenalan mungkin dari mana kemudian dokisili dapukan bisa juga silahkan tahodol Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah bersyukur ya atas semua nikmat dari Allah ini sebuah pertanyaan dari kami memang dari Islam jamaah atau LDI kenapa kami? karena saya juga mewakili keluarga saya jadi kalau saya nama Muhammad Khairi lebih dikenal Mamat atau Bahmat karena sudah sepuh saya punya cucu dari Bahmat dari di Islam jamaah berapa tahun? di Islam jamaah kurang lebih kalau 89 terus keluar awal 2020 berarti sampai 30 tahun ya 30 tahun dalam Islam jamaah coba ya 30 tahunan lah ya itu asli dari Soekaraja masih Purwokerto Banyu Mas Tomisili tinggal sekarang saya di Purwokerto untuk istri anak sudah hijrah semua Alhamdulillah sudah semua istri anak ada anak mantu juga sudah hijrah Masya Allah Alhamdulillah ini motivasi antum semua jangan ragu-ragu untuk berhijrah ya ya ini ada pertanyaan lagi mungkin Ustadz Muhammad dulu sebagai apa itu di dalam Islam jamaah ada ada bukannya atau sebagai pengurus atau sebagai apa barangkali kalau di Islam jamaah umumnya kalau kita montok jadi Mubalek ditugaskan jadi kolongan itu kan jadi Mubalek jadi MD tugasan itu sampai kembali habis itu termantuk saya salah satu perintis yang ada di Kecapanan Sumbang dalam Bagus Radimur itu di Kecapanan Sumbang ada satu masjid untuk kegiatan Islam jamaah LDI ya di sebelah rumah saya dan atur salah satu perintis Islam jamaah itu di situ LDI di situ ya gitu jadi kalau dapukan kalau istilah di Islam jamaah itu dapukan atau organisasi ini ya sambil kita Mubalek juga disitu kita juga termasuk-masuk tim-tim pernikahan waduh ada disitu nah di organisasi saya sebagai sekretaris PC Ibinan Capan jadi tingkat kecamatan di kecamatan Sumbang itu saya terakhir yang memang terus di dalam Islam jamaah namanya imam juga ada wakil saya termasuk salah satunya wakil imam kelompok wakil imam kelompok wakil imam kelompok itu tidak ada wakil imam kelompok ada tim pernikahan jadi ada masalah masalah muslimin kalau kita lihat sepak yang tamu kita ini yang pertama tadi adalah perintis ya perintis Islam jamaah LDI di daerah situ ya ya kecamatan Sumbang kecamatan Sumbang kemudian dia juga beliau juga Mubalek artinya da'i penyampai juga Ustadz di Islam jamaah kemudian pengurus di beberapa apa itu di PC atau organisasi LDI kemudian imam kelompok ya wakil imam kelompok dan tim-tim yang lain yang banyak sekali tentunya dapukan dalam Islam jamaah nah ini pertanyaannya ini agak seru ini kenapa sekali berustad ini sekali yang disitu sudah banyak dapukan kemudian 30 tahun dalam Islam jamaah itu kok bisa kok bisa hijrah kok bisa murtad kata Islam jamaah itu penyebabnya wab bisa diceritakan jadi sebabnya kembalikan ke syariat ada satu aturan-aturan agama yang ada disitu sama masyarakat ilmuwan setelah kita mengikuti meyakini disitu kan ada beat salah satunya sholat Islam seseorang harus beat ke imam itu sendiri karena ada beat itu ya terus apa ya taklit asub jadi harus meyakini jalur keilmuan hanya dari satu orang pendirinya itu apa ngaji nurasan ya nah gitu terus setelah itu kemurun ke anaknya pak dahil terus turun lagi ke anaknya sekarang ini jadi seolah ya keluarga ya maka keimanan dan keilmuannya juga tidak jelas gitu kan jadi mondoknya dimana ngajinya dimana kan itu yang disitu banyak tafsir-tafsir yang memang yang tidak pas lah gitu tidak pas tidak pas sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan pelarangan-pelarangan tidak boleh ngaji tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang akan mempengaruhi yang orang biaya dan tawa ilmu agama disitu sehingga kitab-kitab pun disitu itu dicetak sebagian dicetak sendiri oleh kalian sendiri kan gitu kenapa saya memiliki karena saya masih punya kitab-kitab di situ yang dicetak di situ di situ pertanyaan ada kadang-kadang doken atau penyampaian yang menganggap kitab-kitab yang di luar golongannya bahasanya seperti itu ternyata disitu juga menyusun kalau bahasa ilmu yang punya makan yang ringkasan kalau di sini juga ada matanya juga di sana himpunan-himpunan itu sendiri bukan ini bedanya apa gitu cuma kita berpikirnya kalau setiap pertanyaan tidak pernah ada jawaban sehingga udah kita taat saja solga tidak taat ya seperti itu jadi kita ikuti kalau kita berpikir secara saya yang sah yang kitab-kitab tinggal yang benar itu kalau ini malah untuk kalangan sendiri kan ditulis itu kalangan sendiri gitu kan jadi kan gimana itu salah satunya yang menurut saya ini contoh yang banyak sekali contohnya menyebabkan mengkabirkan yang terpantap diri itu kan membuat saya keluar itu menganggap orang-orang di luar kolomannya haji karena salah mengerti kan oh ya ini sendiri itu jadi yang melihat saya keluar itu dari pada ulama-ulama betul-ulama di situ ulama betul pilihan dan disekolahkan di harumain itu itu awal mulia ini sebenarnya tahun 88 secara dulu bahasanya meletong kalau sekarang udah keluar karena saya tahu karena saya banyak kenal kesepuan dari murid itu sendiri saya dekat saya dapat tugas kalau Cak Yusuf dari Bandung waktu itu ada di kawan hijrah panitia pemburu harta karun dari harta karun saya ada di dalamnya waktu itu di situ waktu di kebumen yang di kebumen pernah ingat ada di situ campur bawah dengan orang umum bukan khusus kalangan orang Islam sama aja seperti ya dan yang ajak saya untuk saya dapat tugas juga untuk mencari termasuk yang masih percaya dengan membuka bala anti cukur sebagainya juga masih ada orang itu masih hidup di daerah seratin kalau dia memang tahu bukan saya berarti dengan saya silahkan jadi dalam perjalanan contohnya kenapa masih tukun-tukunan klinik mungkin ada kawan hijrah juga ada contohnya zaman yang sekarang jadi imam sekarang dulu terlipat namanya apa ya yang untuk kambing hitam itu namanya ada masalah 88 itu sempat beledong ragu terjadinya kasus bisnis marioso ini sangat terlibat cuman untuk ini apa untuk ini kambing hitam putih itu marioso yang buat itu jadi itu banyak raguan sehingga saya mantap keluar proses mungkin lima tahun dari 2014 kalau tidak salah saya ketemu ulama saya ngaji ngaji sempat di jendak kajian-kajian kitab-kitab yang memang baru bagi saya itu saya juga kewenangan waktu itu saya ngaji kitab-kitab saya mau balik dari Surabaya itu dari Surabaya ada yang kita plasik bahasanya saya belum nipikan namanya kalau melihat dari nama ini saya saya terima kasih nama GRS itu ingat orang itu tahu yang ngaji masuk wakil imam daerah Purwokerto ini ada yang ngaji kitab-kitab klasik contohnya kajian-kajian lain itu ada wakilnya saya nggak sebutkan namanya tapi ada itu ngasih itu gurunya Surabaya dan saya sempat kitab-kitabnya tapi saya suruh ganti ternyata nggak itu yang membuat saya kedua taklitnya itu taklit harus sumber jadi mengakui sumber kebenaran tetapi Islam ilmu dari panur Hasan sendiri cuma kalau awalnya bisa masuk bagaimana awalnya masuk itu waktu itu tahun 88 berarti ya 88 kamu balik memang dilarang saya penasaran waktu itu orang ngaji kok dilarang saya mau datang jadi saya datang saya tanyakan tentang pikir sholat pikir-pikir ibadah itu jawabannya betul nah ternyata saya terbawa waktu itu sempat ngajinya kita-kita besar Bukhari jadi saya tertarik disitu saya tertarik mulai dikajikan himpunan sholat setelah dawatin menerima itu ada adillah saya pulahkan memang itu himpun yang dihimpun menerima mantep hanya ditawari mondok itu saya juga pengen seneng ilmu yang bikin aneh saya sebelum saya masuk Islam jamaah saya tuh punya kitab kitab yang umum sepatnya itu semuanya ada kemungkinan jumlah itu dua tas setelah saya masuk ke pondok nggak boleh jadi akhirnya karena dulu waktu itu diantar desa wabalik desa ya sumetang ya itu tidak boleh alasannya apa saya nggak tahu nah kejawabnya saya ngasih itu yang menyebabkan saya terutama memang keluarnya para ubrana dikeluarkan ini jadi sedikit kita jelaskan ya jadi dalam Islam jamaah itu punya impunan kitab-kitab sendiri yang dikarang yang dikarang oleh internal Islam jamaah atau LBI dan dikajikan sendiri ya dan mereka tidak mengakui kitab-kitab yang kitab-kitab seperti syarah-syarah yang muktabar atau muktamad dan mereka menganggap itu adalah kitab-kitab menyesatkan kitab-kitab karangan yang tidak dikajikan dalam Islam jamaah yang terjadi adalah sekarang tersesat ya salah penafsiran salah mengambil faedah dari Al-Hadis atau dari eklusif atau mantap diri mungkin itu jelas mungkin sedikit saya sampaikan tadi saya pengurus 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 orang organisasi juga ketika saya awal hijrah awal hijrah itu saya punya hajat ini saya punya hajat terus saya nggak memutus silaturahmi saya juga tanya ke orang tua ya kalau kamu nggak ngundang teman atau saudara yang udah kenal itu ya berarti kamu yang memutus silaturahmi akhirnya saya undang saya undang ketemu orangnya langsung semua pengurus sama siapa saya ternyata disitu ada istihad dari daerah ini istihad daerah jadi berarti imam daerah bukan imam pusat itu pengurus istihad dilarang mendatangi undangan saya Masya Allah itu ada bukti ada bukti tertulis nah pada waktu itu ya ada yang hadir yang tidak setelah saya punya hajat lagi nah itu baru karena bukan saya yang menurut silaturahmi karena di sana ada larangan begitu saya punya hajatnya kedua kalinya saya tidak mengundang satupun warga islam jamaah atau warga LDI gitu loh saya jadi saya bebaskan lah itu nggak ngundang yang mau datangnya silahkan wal data saya nggak ngusir juga nggak ngundang akhirnya datang ya sebagian ada yang datang justru yang mengerikan sekali adalah ini nasab dari istri saya kena rumah juga dekat masjid komplek itu ada komplek kona-konaan itu itu kadang mau datang yang terutama laki-lakinya ya laki-laki nanti ada orang si program ini kalau mau si program kok lihat saya sampaikan apa adanya nggak terima silahkan bapak setabak yun apa marahi saya nggak bapak datang gitu jadi itu laki-lakinya kadang datang kadang datang sehingga Alhamdulillah tanpa saya memberi penjelasan pada lingkungan lingkungan tahu semua kelakuan daripada Islam Jawa Islam Jawa itu sendiri kepura-pura mereka sebagainya jadi bagi yang seperti yang sudah hijrah seperti Ustadz Muhammad ini dikucilkan beliau ya beliau hajat kemudian diiciti hati untuk jangan mendatangi hajatnya gitu ya kemudian bagi saudaranya yang masih walaupun rumahnya dekat tetap tidak tidak apa ya tidak tidak menghadiri artinya mereka adalah memutus silaturah ini bagi kita yang sudah berhijrah kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz ini setelah berhijrah ini apa yang dirasakan jadi kan dulu kan 30 tahun dalam Islam Jawa'ah mungkin kehidupannya seperti itu ya sudah dirasakan bersama kemudian sekarang sudah berhijrah ini sudah hijrah sudah mencabut peat dari Islam Jawa'ah apa yang dirasakan pesan-pesan saya bersyukur Alhamdulillah ketika saya berhijrah memberi penjelasan ke istri anak-anak saya Alhamdulillah bisa menerima dan malah mereka yang mengajak keluar terang-terang kita keluar aja ini saya marah jangan terpancing dan sebagainya bisa menerima Alhamdulillah itu yang saya bersyukur sekali itu setelah kita berhijrah ini untuk nantak keikhlasan itu lebih lebih apa ya lebih dekat kepada Allah kita benar-benar ikhlas kita menkaati atau ibadah itu benar-benar tahu ikhlas itu benar-benar karena Allahnya itu rasa terus kebebasan dalam ibadah tempat-tempat ibadah itu kita enak gitu loh tidak seperti dulu karena di Islam Jawa'ah kan membakasi membakasi ada menganggap masjid dan sebagainya sehingga disitu ada pendokrinan ibadah ya harus di masjid golongan itu kan gitu jadi itu utama keluasannya itu dan kita merasa persaudaraan kita kepada muslim itu lebih lebih di luas di jamaah itu kan dibatasi dibatasi ya itu saja baik itu kegiatan kemana-mana harus kemuntungan disitu itu 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 yang telah saya rasakan Alhamdulillah kalau keilmuan bagaimana kalau dulu sudah pernah ngaji kita terus akhirnya di Islam Jawa'ah nggak boleh ini nah sekarang sudah berbicara kira-kira setiap di acara Tola Bulemi itu apa ya nggak terpaksa ya kan kalau dulu seolah Tola Bulemi ini ada penyaksian kalau bahasa Islam Jawa'ah itu sambung itu sambung jamaah gitu jadi ini sambung itu jamaahnya kalau ngaji ya jadi keyakinan atau kepahaman di Islam Jawa'ah itu ngaji taunya hanya disitu ngaji hanya disitu selain itu nggak ngaji kan begitu jadi ternyata setelah kita keluar Alhamdulillah tentang keilmuwan itu terbuka luas bahkan kitabnya itu ya betul-betul kitab yang sah terus sumber yang disampaikan itu jelas pematerinya juga pematerinya juga jelas sarah-sarahnya tafsirnya nanti jelas gitu kedudukan misalnya hadis itu seperti apa juga jelas gitu karena ya mungkin jadi dalam Tola Bulemi lebih luasa dan tidak milih-milih gitu ya mungkin itu ya tapi kalau dulu mau hijrah itu ada mungkin teman-teman hijrah itu ada yang persekusi ada yang diusir atau apa ya istilahnya persekusi lah itu terjadi nggak pada usia kalau kalau Alhamdulillah mungkin basic saya karakter saya rupiah jadi kemungkinan rupiah jadi setan jadi untuk pribadi saya tidak ada hanya tadi aja yang sampaikan bahwa ada pelarangan undangan-undangan diputus silaturah suatu Alhamdulillah ke istri saya anak saya juga tidak ada yang memang ada salah satu anak mantu saya masih di silam jamaah jadi saya masih punya besan apa ya besan itu berarti yang masih jamaah itu ada dua yang dua udah nggak ini anak anak ustad ini belum belum hijrah berarti yang masih anak mantu yang satu yang satu ya tetapi terhadap anak saya juga tidak ada terjadi ada percayaan tidak percayaan tidak sampai sampai sekarang ya sampai sekarang nggak tahu semoga bisa itu tidak ada ya yang terjadi karena ada pelarangan di islam jamaah itu jamaah ini jamaah yang islam jamaah ya dilarang mendatangi dilarang didatangi didatangi bicara dilarang bertanya apalagi berata agama sehingga ini kalau rumahnya jejeran ketemu itu kadang-kadang berani nyapa nggak mau nyapa sebagainya itu sampai ketemuan dalam satu RT itu ya udah nggak salah terbuka saja di akhidah dari islam jamaah yang memutus hubungan bahkan kita sudah dianggap kafir ya pastinya kita islam tidak disalami tidak di apa itu dibalas salam kita ya tetangga tidak apa itu di apa itu di sapa dan lain sebagainya itu adalah ajaran-ajaran islam jamaah yang Alhamdulillah kita bisa meninggalkan ini pertanyaan selanjutnya ini setelah antum belajar nih setelah hijrah kemudian coba tolong dijelaskan ini kesesatannya apa pokok-pokok kesesatan dalam islam jamaah yang fatal yang fatal sehingga harus ditinggalkan begitu kalau kesesatannya itu enteng dari pra-tapi yang menghadirkan tapi itu membenci seolah membenci orang di luar golongannya Masya Allah gitu membenci gitu loh itu udah otomatis itu jadi tidak ada permasalahan apa karena ketokrin ya kan meyakini yakinan yang benar ini ya kan baik benar-benar ilmunya juga benar keyakinannya sehingga membenci kenapa orang-orang wadah ini dianggap baik kan disana perlu budi luhur jadi budi luhur berpura-pura baik bagaimana caranya jadi nanti kan LDI yang umum nih oh orang DDI baik tapi ternyata dibalik itu kan punya keyakinan yang disembunyikan sehingga sebenarnya orang-orang islam jamaah atau LDI ini jarang sekali bicara agama Masya Allah karena pendekatannya ini kan dekat dulu dekat dulu nanti setelah sudah dia benar-benar dekat nanti baru alasanya ngajik-ngajik ngajik-ngajik ngajiknya jadi pisah nggak langsung ikut bareng-bareng karena disana setiap ada pengajian yang sifatnya sudah peat semua sudah islam jamaah semua disitu kalau ada yang belum ini kan hati-hati penyampaiannya nggak akan terbuka dia itu kan otomatis yang baru-baru dipisah dari rumah penguruhnya atau dirumahnya diri datangi gitu nanti kalau doktinya sudah melekat sudah kuat baru baru di baru digabung ya iya jadi sana istilahnya ada istilah mu'alaf lu baru lu yang belum ngapain aja belum mu'alaf itu selamat dianggap selam jamaah itu sebagai pengurus antum dulu ada nggak cerita-cerita yang memang mengurus cerai misalkan ada yang belum jamaah harus dinikahkan harus jamaah dulu begitu ada apakah memang seperti itu kejadiannya ada itu terjadi kalau orang masuk islam jamaah itu sendiri kok sebelumnya udah punya istri udah seluruh nikah lagi seluruh nikah lagi seluruh nikah lagi seluruh nikah lagi ini perlu kita klarifikasi misalkan ada suami istri masuk jamaah itu harus nikah ulang harus nikah ulang karena nikahnya kan nggak sah gitu kan nikahnya tidak sah karena mengatakan jahiliah itu dia kabir kan gitu masalah nikah lagi walaupun udah tua udah punya cucu itu itu terjadi betul terjadi betul saya ada anaknya masih itu kalau orangnya udah meninggal anaknya masih itu suruh nikah lagi Masya Allah gitu ya itu terus antara nikah terus segolongan dengan segolongan itu memang terjadi harus segolongan harus segolongan cuman aneh kadang-kadang kalau yang laki-laki yang laki-laki kadang-kadang kalau perempuan itu wajibkan harus dengan suami itu tapi kalau laki-laki ini aneh kadang-kadang saya sendiri kumpul dengan pengurus itu terjadi antara pengurus anaknya itu kalau nikah terus begitu nih katanya bilang ya anggap aja untuk diniati nikah ahli kitab itu bagi saya tuh tanda tanya ahli kitab itu kan di luar islam ya kan kalau dalam Al-Quran orang Nasarani yudhi kan ahli kitab bukan orang kafir ya kan tapi kenapa ini orang selam zaman ah kok menikahnya kalau mamamu itu laki-laki ya perempuan anggapnya itu nikahnya ahli kitab nah ini kan jadi nggak pas ya kan dengan ini itu terjadi terus kalau nikah misalnya laki-laki atau perempuan kok kenal-kenalnya ini harus masuk kolomnya itu dulu masuk dulu masuk dulu tidak biat itu tidak harus ketemu langsung disana ada surat oh amanat amanat gimana ada jamah baru boleh bisa nikah ya betul terus intinya bernikahan kalau ada perempuan atau anak jamah itu sendiri kok nikah bukan dengan golongannya kamu ngurusin Masya Allah kamu nyasihkan imam ini nggak kamu nyasihkan jamah pun nggak mau nyasihkan itu terjadi kan gitu nah ini ya satu tambahan pertanyaan tambahan Antum kan banyak hubungannya dengan apa itu pemobatan ya dan mungkin sedikit tahu masalah klenik ya praktek klenik dalam Islam jamaah barangkali ada pengalaman atau memang di dalam jamaah itu ada kleniknya ada coba bisa ya itu salah satu dulu yang romawilis itu kan yang imam sekarang itu kan terlibat Masya Allah yang dijadikan Pak Yusak bahwa Romawilis itu sendiri teman-teman ada pemburu harta karun juga itu untuk persyaratan kenapa harus nyebleh tambing hitam ada dalam jamaah ada ini fakta ada yang disuruh dikir dalam sumur ada itu masukkan klenik yang datang Cina ini ini fakta baru ya jadi dalam jamaah itu ada praktek-praktek seperti mendekati perdukunan ya ada ya karena itu di videonya juga ada muncul ya untuk kekebalan dan sebagainya ya kita sebutkan Pak Ansori dan semuanya itu kan karena Pak Ansori itu udah ditayangkan jadi saya tahu Pak Ansori itu adalah di Youtube gitu aja itu ada ini terus waktu ada acara cahaya 2000 berapa itu saya masih proses keluar itu seperti anak kecil dikusuk-kusukan di beling itu 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 acara cahaya 2000 berapa ya kalau nggak salah itu kayaknya 2000an saya lupa ya itu itu tata klinik ya Mas Muslimin ini coba golongan yang mengaku Islamnya paling murni menjalankan apa Quran dan sunnah sesuai Rasulullah ya pemahaman yang paling murni tapi ternyata masih melakukan klinik ya maupun ilmu kebal padahal kita lihat sendiri bahwa Rasulullah SAW saja tidak kebal ya artinya dia pada saat terang badar ya sempat terluka giginya ada yang tanggal kemudian kepalanya kena apa itu baju besi dan lain sebagainya Islam jamaah mempunyai praktek kekebalan masalah ini pertanyaan terakhir ini anak semua dan anak dan pemirsa juga ingin mendengar mau itu hantum atau pesan hantum khususnya mungkin bagi yang masih dalam Islam jamaah barangkali keluarga atau rekan pengurus dulu atau ya warga Islam jamaah yang masih ada di dalam juga kesan atau pesannya nasihat kepada yang yang belum sempat masuk dalam Islam jamaah atau umat muslim pada umumnya Allah khususnya untuk muslim pada umumnya ya tetap karena sudah viral ya karena Islam jamaah sendiri-sendiri ya hati-hati untuk orang-orang Islam jamaah yang bermuka dua satu sisi meyakini di Islam jamaah bentukan yang kedua bajunya LDI jadi adik-adik sendiri itu hati-hati ya tetap kita baik bermasyarakat bergaul berwarga negara baik masalah agama kita ya terus untuk yang masih ada di Islam jamaah introveksi apa yang sedikit lagi dikerjakan masalah bukan introveksi sekarang yang untuk apa ulama yang dikeluarkan itu itu kan di sekolah kan di biayanya itu juga tujuannya apa setelah dapat ilmu kenapa nggak dipakaikan gitu nah itu tidak punya alatan sendiri introveksi gitu ya itu di kondok sana banyak sekali kitab-kitab yang tidak dikajikan itu dipajang kalau ada hanya dipanjang saja dipajang itu banyak tapi nggak pernah dikaji jadi introveksi dengan apa yang dikerjakan pasnya yang diyakini kasar galil kur'an atau hadith yang dimana sekarang dengan banyaknya orang pernah hijrah atau bahasa hijrah atau keluar dari Islam jamaah LDI terang-terang sebabnya apa sih terutama pada ini termasuk saya juga pendokrin sih ya dari banyak yang saya ajak terutama di Cibren ya pohon-pohon dari istri saya saya yang ajak terus yang di Soekarasi ada beberapa yang saya ajak juga terus teman-teman yang masih ikan saya di Bandung yang pernah gara-gara saya masuk Islam jamaah dalam perjalanan waktu lama saya juga proses 5 tahun pelanjurupasi dengan apa yang kita yakini ternyata banyak yang nggak pas disitu yang ngapanya dimana kaji galilai disini ketemu menyadari sholat lah minat pada Allah kalau memang betul ya disitu karena disitu termasuk tentang impact saja itu kan kenapa 2015 ayat 215 yang dijelaskan depannya aja dijelaskan jadi unik disitu kan masalah soprakoh jalurnya kemana-mana tidak dijelaskan apalagi masalah dasar-dasar untuk mengenal syarat rukun kita beribadah atau rukun islam rukun iman atau isan ya secara sekali jadi intropesi lah jadi disitu ada program yang memang membuat apa ya kita ini seolah-olah ya jadi diakni disitu contohnya disitu ada program itu dijadikan jalan jalan masuk surga itu otomatis kan programnya di dalam jamaah sendiri itu jadi monggo interopeksi saya juga tidak punya pemasalahan dari keribati atau keluarga dalam jamaah saya murni keluar itu karena masalah tidak tidak sehingga saya kembali ke yang maksudnya al-jamaah mana lewat sabi ya secara umum kembali ke islam ya rahmatan alam ya mungkin itu ya tak masalah muslimin sangat jelas sekali dan banyak sekali hal-hal yang baru yang kita gali tentang keselatan islam jamaah semoga apa itu testimoni kita kali ini bisa menyadarkan semakin menyadarkan untuk semua yang masih dalam islam jamaah dan segera sadar sukaran Ustadz atas apa ini pengalaman maupun testimoninya semoga semoga nanti mungkin yang diajarkan Ustadz yang dulu sempat jadi masuk dalam islam jamaah tadi juga sempat dicabut ya ternyataannya sehingga sekarang sudah tidak menetapkan itu lagi dan semoga bisa semua bisa keluar dari islam jamaah mungkin itu yang bisa podcast kita pada siang hari ini semoga bermanfaat wassalam Allah Allah Muhammad wawakilu da'wana wawakil wawakilu da'wan alhamdulillahi wawakil 참 wa'alaikun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah